Persija Jakarta harus segera merancang opsi, plan B mereka untuk kompasi silin depan, Liga 1 2024-2025. Sejumlah nama baru tengah dihubungkan pada Persija Jakarta untuk direkut Tomastol di Pursa Sanford, Liga 1 mendatang. Dasarnya tentu berkaitan, evaluasi hingga pekan 23 Liga 1, Persija Jakarta yang kerap kesulitan mencatatkan gol di lini depan. Apalagi Marco Simi dan Gustavo Almeida masih belum memuaskan. Menilik belum pastinya nasib lini depan Persija Jakarta, terutama Gustavo Almeida, manajemen dan tim pelatih Macan Kemayoran bisa mempertimbangkan perubahan pemain asing di lini seram. Di mana ada dua nama yang bisa dijadikan opsi Persija Jakarta, karena kipah keduanya yang banyak dihabiskan di Eropa. Seperti halnya ketika Persija Jakarta memborong dua pember sekaligus. Lantas siapa kedua sosok opsi tersebut? Berikut Juragan Sport sajikan untuk Anda. Di urutan nomor 1, ada nama Serhat Semikuler. Satu opsi yang layak dipertimbangkan oleh Thomas Doll untuk lini serang Persija Jakarta adalah bomber milik Hansa Rostock berbandor 4,35 miliar rupiah, Serhat Semikuler. Dasar yang layak dijadikan patokan Persija Jakarta dalam mempertimbangkan sosok Serhat adalah catatan Raisa Gold dan asis yang sama apiknya. Bahkan catatan itu tak dimiliki oleh bomber asal Brazil yang kini digandrungi oleh Jack Mania, yaitu Gustavo Alameda. Lantas bagaimana sejatinya? Kan Persija Jakarta untuk mendatangkan Serhat pada awal musim mendatang. Meniliki dari telaman transformat, kan Persija Jakarta untung bisa mendapatkan tanda tangan dari Serhat sangat terbuka lebar. Pasalnya kontak pemain kelahiran Conch itu akan segera berakhir pada 30 Juni 2024. Praktis Persija Jakarta terbuka untuk bisa mendatangkan cuma-cuma jika tak kunjung diperbaharui kontaknya oleh Hansa Rostock. Terlebih di musim 2023-2024, pemain jempolan Bayer Leverkusen itu karena kesulitan mendapatkan menit bermainnya. Di urutan nomor 2, ada nama Karim Rossi. Bomber kedua yang layak diperlimbangkan Persija Jakarta adalah Karim Rossi. Seperti diketahui, Karim Rossi pernah dikaitkan dengan potensinya bergabung dengan sekuat macan kemayoran. Bahkan beberapa kali, Karim Rossi mengubah kode ketertarikannya bergabung dengan Persija Jakarta. Paling mencolok tentu saja ketika ia ke bergong memfollow akun Instagram dari Persija Jakarta. Meski begitu, Persija Jakarta serta Merta mudah mendapatkan tanda tangan Karim Rossi. Mengingat belum lama ini, striker bertarang Maroko itu dikaitkan dengan potensinya dikait oleh persebaya Surabaya musim depan. Terima kasih telah menonton!